Pengebuk dram Superman is Dead, Jering, diamankan polda Bali setelah ditetapkan sebagai tersangka ujaran kebencian. Pemilik nama lengkap IGD Ari Astina tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas unggahannya yang menulis Idih Kacung WHO yang diikuti emoji babi. Jering mengakui menuliskan unggahan itu secara sadar. Atas perbuatannya itu, Jering dijerat dengan Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45A Ayat 2 dan atau Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Bersamaan dengan status tersangka Jering yang kini diamankan di polda Bali, sang istri Nora Alexandra mengunggah fotonya bersama sang suami di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahannya itu, ia menyampaikan dukungan untuk sang suami yang diamankan pihak berwenang. Nora pun mengungkapkan rasa cintanya kepada Jering serta meminta suaminya untuk tidak mengkhawatirkan kondisi di rumah. Nora pun berjanji akan tetap berada di sisi Jering hingga pria itu dibebaskan dari penjara. Jering pun sebelumnya sudah menjelaskan soal permintaan maaf dirinya kepada Ikatan Dokter Indonesia atau ID. Punggahan itu pun diiringi video saat drummer SID ini melakukan wawancara dengan awak media di polda Bali. Jering SID pun terancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Jering SID